I want to see Jesus face to face I want to walk deep into the sea Ini adalah ibadah ketiga disini Yang saya akan khotbai Setiap khotba berbeda Tadi pagi saya bicara tentang bersyukur dalam ketidakpastian Yesus berterima kasih di waktu yang paling Paling tidak mungkin Untuk bersyukur Tadi saya jelaskan di pagi hari Terima kasih itu power Nah di ibadah yang berikutnya Saya sampaikan tentang bagaimana hati beristirahat Ada banyak pewahyuan-pewahyuan yang saya gak bisa jelaskan lagi Karena berita tidak diulang Apa itu artinya kuk yang dipasang Belajar sama Tuhan Apa hubungannya dengan hati istirahat Dengarkan sendiri Ternyata ada hubungan yang erat Bagaimana kita dapat hidup dalam perfect peace Dalam damai sejahtera yang sempurna Nah ibadah yang ketiga ini sekarang kita akan belajar dari Yeremia sambil dibuka Membangun dalam pembuangan Yeremia 29 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ketujuh saja Judulnya surat kiriman pada orang-orang buangan di Babel Membangun dalam pembuangan Judulnya surat kiriman pada orang-orang buangan di Babel Ayat 1 Kita baca saja ayat 1 sampai ayat 7 ya Saya bacakan Mari kita seksama resapi Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia Dari Yerusalem kepada tua-tua diantara orang buangan Kepada imam-imam Kepada nabi-nabi Dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan Oleh Nebuchadnezzar dari Yerusalem ke Babel Itu terjadi sesudah Raja Yekonya Beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana Pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem Tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem Surat itu dikirim dengan perantaraan Elisa bin Safan Dan Gemaria bin Hilkiah Yang diutus oleh Sedeqiah Raja-raja Babel bunyinya Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel Kepada semua orang buangan yang diangkut Kedalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel Ayat 5-7 kita baca bersama Dua-tiga Dirikanlah rumah untuk kamu diami Sama-sama Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan Agar disana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang Kamu aku buang dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Katakan amin dulu Ayat 1 Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia Dari Yerusalem kemana tua-tua diantara orang buangan Katakan buangan Nah Pembuangan ini punya apakah signifikansinya Apakah makna dari pembuangan dalam kehidupan hari ini Dalam kehidupan modern sehari-hari You and me Pembuangan bisa berarti orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan They're actually living in exile Mereka hidup dalam pembuangan atau pengasingan Orang-orang seperti ini mungkin kelihatannya secara fisik happy-happy Ya kan Rasanya makmur Mungkin juga pekerjaannya oke dan segalanya Tapi hampa kosong hatinya Orang-orang buangan hari ini banyak di mana-mana Ada yang kaya, ada yang miskin Ada yang gak masalah, ada yang dalam problema Tapi sama hatinya hampa Rohaninya zombie Orang-orang buangan adalah orang-orang yang jauh dari hadirat Allah Atau di luar hadirat Tuhan sama sekali Tapi Kita sendiri yang sudah deket Maksudnya kita sendiri yang sudah kenal Tuhan Yang mencintai Tuhan Kita gak hidup dalam dosa Juga bisa serasa tinggal dalam pembuangan Ketika kita hilang dalam rencana Allah Bukan hilang dari rencana Allah Kalau hilang dari rencana Allah itu orang-orang yang hidup di luar rencananya Kita ini loh Cinta Yesus Kita ini loh Takut sama Tuhan Taat sama firmannya Itu pun kadang-kadang bisa rasa hilang loh Bisa rasa hilang di dalam rencananya Sampai-sampai keluar lagu Apa Keluar lagu begini Kok jadi lupa lagu itu Itu loh yang di Kupercayamu Cisat Satu Tuhan ku percaya Rencanamu indah Walau saat ini tak ku mengerti Ini adalah lagunya orang hilang Orang dalam buangan Engkau telah berfirman Memberi masa depan Damai Sejahtera Penuh harapan Ku tahu rencanamu Indah bagiku Ku tahu kehendakmu Baik bagiku Ku tahu rancanganmu Sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanmu Yang terbaik bagiku Sedikit intermeso ya Setiap kali kalau saya break into song Di tengah-tengah khotbah Itu mesti ada juga Orang-orang yang keluarkan HP Terus mulai rekam Itu saya cuma curious ya Rasa ingin tahu Itu nanti di style-nya kapan ya Itu waktu tidur gitu Dinyanyi 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 Atau gimana ya Ya sudah saya nyanyi lagi Gak apa-apa Biar Biar dapat versi Penuhnya ya kan CD bajakannya Tuhan ku percaya Rencanamu indah Walau saat ini Gua gak ngerti But Engkau telah berfirman Memberi masa depan Damai sejahtera Penuh harapan Yang bisa nyanyi bersama saya Ku tahu rencanamu Indah bagiku Ku tahu kehendakmu Baik bagiku Ku tahu rancanganmu Sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanmu Yang terbaik bagiku Oke sudah Perhatikan Ini adalah lagu orang yang merasa hilang dalam rencananya Aku gak bisa lihat rencana Tuhan Bahkan dua-tiga langkah Di hadapan saya Tapi engkau telah berfirman Memberi masa depan Ku tahu rencanamu Indah bagiku Aku yakin akan hal itu You don't have to sin To feel lost Anda tidak perlu berdosa Atau jatuh dalam dosa Untuk merasa terhilang Sometimes Tuhan izinkan Perasaan itu datang Padahal bukan salah Bukan karena Anda Jatuh dalam kesalahan Jatuh dalam dosa Hal itu untuk menguji imanmu Itulah sebabnya Ayat pertama bunyinya Beginilah bunyi Surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia Go audio Go audio Jangan go visual Ketika Anda Merasa Hilang dalam rencananya Ada waktu-waktu tertentu Tuhan uji imanmu Dengan kehampaan Dan imanku juga Padahal kita gak salah Katakanlah Ya ada manusia sempurna Dicari Mesti ada kesalahannya Tapi Kita gak ada kesalahan Yang kita sengaja Tiba-tiba Rasa seperti dibuang Dari rencana Allah Rasanya gak bisa lihat Beberapa langkah Di hadapan kita Gak apa-apa Kalau begitu Be smart Yang pandai Secara rohani Go audio Jangan go visual Siapa yang go visual Akan cepat hatinya Putus asa Dan kecewa Makanya itu Ayat satu Yeremia nulis Kepada orang-orang Di pembuangan Pertama kali Begini bunyinya Ya begini bunyinya Itu begini bunyinya Beginilah bunyi Surat yang dikirim Yeremia Beginilah bunyi Yeremia Menguatkan orang-orang Dalam pembuangan Untuk supaya Iman mereka Oleh pendengaran Bukan penglihatan Kalau gak akan kecewa Aku doa Mana hasilnya Aku terus merengek Sama sorga Supaya suami berubah Mana berubahannya Kalau anda go visual Anda gak lihat apa-apa Akan kecewa Tapi go audio Belajar low profile Low profile Belajar untuk Courting ekspektasinya Jangan berlebihan Sampai melihat Mujisat atau apa Cukup Pegang teguh Firman yang anda dengar Taruh di hati Seperti Maria Dan setia Go audio Bukan visual Kalau gak Hati kita Malah Nanti akan Kecewa Beginilah bunyi surat Yang dikirim oleh Nabi Yeremia Saya garis bawahi Di Alkitab pribadi saya Saya garis bawahi Beginilah bunyi Beginilah bunyi Bunyi Faith comes from hearing Faith comes from hearing Iman timbul dari pendengaran Bukan penglihatan Kalau aku belum bisa Lihat rencana Allah Tapi Kalau aku belum bisa Melihat pertolongannya Jawaban doa Aku gak bisa Lihat rancangannya Aku tahu rencanamu Indah bagiku Karena Tuhan Telah berfirman Memberi masa depan Yang percaya Kasih tepuk tangan Jangan terlalu Over ekspektasi Ketika Diri sendiri Merasa Dalam Pembuangan Tuhan Sedang menguji Imanmu Segenggam Damai Sejahtera Ketenangan Lebih baik Daripada Dua genggam Berusaha Menjaring angin Kata pengkoda Tambah Panik rohani Tambah Tidak dapat Apa-apa Tambah kita Tenang Dalam tinggal tenang Terletak kekuatanmu Kata Yesaya Dalam bertobat Kalau memang ada salah Dan tinggal tenang Terletak kekuatanmu Sebab dengan tinggal diam Atau akan diselamatkan Amin Bapak Ibu Saudara Katakan pada orang kanan kirinya Go audio Bukan visual Ya kan Tuhan ku percaya Rencanamu Indah Walau saat ini Tak ku mengerti Karena gak melihat kan Tapi ini Go audionya Engkau telah Berfirman Memberi Masa depan Gak bisa lihat Masa depannya Tapi Tuhan berfirman Gua percaya Karena sudah mendengar Damai Sejahtera Penuh harapan Karena Tuhan berkata Damai sejahtera Aku percaya Penuh pengharapan Tak aminkan Go audio Berapa orang disini Jadi panik rohani Malah gak berguna Malah gak bisa berdoa Ya Orang dalam pembuangan Adalah orang yang jauh dari Hadirat Tuhan Atau orang yang tetap bersama dengan Tuhan Tapi tiba-tiba gak bisa melihat langkah di depannya Siapa yang pernah kayak gitu sih Siapa yang pernah berada dalam pembuangan seperti ini Jujur Yang pernah Yang pernah Angkat tangan Saya pernah Kalau Anda gak pernah saya kagum Saya mau tahu rahasianya apa Siapa yang masih Merasa sekarang berada di dalam situasi seperti itu Angkat tangan Oh ada juga ya Jadi tepat nih Berarti saya pekang Nyampaikan firman ini Untuk Anda Haleluya Kita lihat ayat yang berikutnya Ayat kedua Itu terjadi Sesudah Raja Yekonya Beserta Ibu Suri Pegawai-pegawai istana Pemuka-pemuka Yehudan Dan Yerusalem Tukang dan padai besi Telah keluar dari Yerusalem Ini semua kejadiannya Secara harafiah sih Di dalam sejarah Kalau kita kan secara rohani Kalau orang-orang Israel Dibuang tenan Itu tukang besinya lah Semualah Pegawai istana lah Raja lah Semua yang itu Diblempar ke pembuangan Ke Babylonia Jadi mereka mengalami yang real Kita hanya mendapat Signifikansinya Ya Ayat tiga Yeremia lagi dorong Umat Tuhan untuk tetap beriman Lalu ayat tiga bunyinya Surat itu dikirim Dengan perantaraan Elasa bin Safan Dan Gemaria bin Hilkiah Surat itu dikirim Dengan perantaraan Saya ulang Suratnya Yeremia itu Dikirim lewat perantaraan Jadi bukan DM Direct message Surat itu dikirim Berarti bukan surat Yang bukan Bukan Nubuatan Secara langsung Biasanya orang Kalau Tersesat jalan Kepingin dengar Sesuatu yang sensasional Atau kalau orang Mau kepastian Biasanya kan cari Nubuatan Paling seneng nih Kalau orang banyak gini Tiba-tiba ada Nabi yang menunjuk dia Agus Kamu Lalu kasih firman Tuhan Wah Rasa lebih mantul Mantap betul I know Kalau bisa ya Why not Kenapa enggak Kita sih selalu Menunggu-nunggu DMnya Tuhan Kalau bisa di direct message Kan Wah Keren bukan Kita juga Kepingin dengar Sesuatu yang audible Tiba-tiba Jimmy Jimmy Ya Tuhan Aku mendengarkan Karena dia tahu Cerita Samuel Tiga kali dipanggil Akhirnya dia berkata Ini hambamu Silahkan berbicara Ternyata bukan Ternyata Dia yang dia dengar Bukan Jimmy Maksudnya Bukan Tuhan yang memanggil Jimmy Ternyata dipanggil papanya Jimmy Jimmy Nggak tahu Kita sih kepingin yang audible Yang gimana gitu Bukankah mengecewakan Buat orang-orang buangan ini Mereka dapat surat Lewat perantara Itu pun enggak langsung Kayaknya nubuatan itu Kalah kualitas ya Kalau melalui perantaraan Salah satu perantaraan Yang paling diabaikan Mau tahu apa Sebuah buku Yang di print Oleh lembaga Alkitab Indonesia Ini kurang lah Rasanya aku mau dapat Firman ekstra Bukan yang ini Kalau bisa itu gimana gitu Ada Hikmat marifat gitu Ada yang Dimana aku Kepingin Tuhan Ayo ngomong Ayo ngomong Ngomong Bapak ibu saudara Ingat satu prinsip disini An indirect word of God Is still the word of God Firman Tuhan yang secara tidak langsung Tetap adalah firman Tuhan A second hand Rema Is still a rema Rema tangan kedua Tetap adalah rema Mana lebih keren Dinubuatkan dengan audible Dan marifat Atau tiba-tiba Kita buka salah satu Katakan App Alkitab Lalu muncul satu ayat Dan ayat itu tetap berbicara kepada kita Kira-kira mana yang lebih Tuhan berbicara Sama Firman yang langsung gitu Lewat karunia Juga firman Firman yang lewat perantaraan Lewat app lagi Semua orang dapatnya sama Sedunia Juga adalah firman Firman yang gak langsung Tetap adalah firman Rema tangan kedua Tetap adalah rema Kalau zaman dulu Gak ada app-appan gitu Waktu saya baru bertobat Terima Yesus tahun 92 Saya sering dapat kartu Dari teman saya Dikasih ayat Menurut saya teman saya ini Kok gak keren ya Saya ini paling ketinggalan Dibanding teman-teman saya Itu yang lebih adventure Lebih punya petualangan Pergi kemana-mana Dia berkata Wah aku didoakan Hamba Tuhan ini Hamba Tuhan itu Lalu dapat nubuatan ini Nubuatan itu Dapat suara Tuhan Begini Begitu pengalaman saya Kok biasa ya Awal-awal saya berjalan Dengan Kristus itu Rasanya kok Saya tiap minggu Cuma dapat Kartu Isinya satu ayat God bless you Philip Lalu ada ayatnya Tapi saya akhirnya Menyadari Itu pun Suara Tuhan Jangan pernah pilih-pilih Orang-orang buangan Dapat surat Lewat perantara Itu pun bukan DM atau direct message Firman adalah Firman yang penting Sumbernya Bukan perantaranya Atau langsung kek Mau telegram Telepon WA Apapun juga Lewat nabi Lewat saudara seiman Lewat orang gak dikenal Lewat papa mama Lewat suami Lewat istri Lewat anak Atau Lewat kotbah Lewat Whatever it is Ininya jangan dilihat Tengahnya Yang penting sumbernya Dan penerimanya Kalau sumbernya itu Allah Semua firman itu dari Allah Asal dari Asal di Alkitab Itu dari Allah Asal menegukan yang Alkitab katakan Itu dari Tuhan Yang penting sumbernya Dan yang penting penerimanya Kalau yang menerima itu Bisa mengaminkan Dan menerapkan Maka firman itu Tidak diucapkan dari mulut Allah Dengan sia-sia Kembali 30-61 kali ganda Dalam kehidupan orang-orang yang menerimanya Dengan iman Yang penting itu Alpha dan Omega Yang penting itu Sumbernya Dan penerimanya Jangan terlalu Pusingkan Cara dan perantaranya Amin Bapak Ibu Saudara Kalau kita bisa dewasa seperti ini Bukan Allah mudah berbicara Allah selalu mudah untuk berbicara Kita akan semakin mendengar suara Allah Dalam hidup ini Yang membuat orang tidak mendengar suara Tuhan Itu karena pilih-pilih suara Tuhan Bapak Ibu Saudara Ayat 3 ini Dalam sekali Surat itu dikirim dengan perantaraan Tapi puji Tuhan Orang-orang di Babel Orang-orang pembuangan itu Mendengar suara Tuhan Seorang-orang audible Berbicara kepada mereka Karena mereka percaya Kepada surat Yiremiah Jangan abaikan Yang namanya Buka Alkitab Dan Tuhan berbicara Itu pun Tuhan berbicara Kepadamu Amin Bapak Ibu Ya Itu dia Saya kasih beberapa contoh Cara Tuhan berbicara ya Salah satu Yang pasti Tuhan kalau berbicara Anda catat ini Silahkan catat ini Pasti bukan jadi informasi Ini akan jadi remah buat Anda Allah selalu berbicara Lewat roh kudus dan firmannya Always-always Cara terbaik Untuk mendengar suara Tuhan Cara paling primitif Dan paling pure Paling murni dan organik Adalah Allah berbicara Kepada kita Lewat Alkitab Plus-plus ini bahasa saya Bible plus-plus Lewat Alkitab Bisa jadi lewat renungan harian Bisa juga lewat kotbah Seperti ini Tuhan berbicara Kepada kita Tapi pasti selalu Ujungnya adalah firman Yaitu Alkitab God always speaks Through his spirit And through his word Roh kudus akan berbicara Lewat firman yang ada Di dalam Alkitab ini Di tangan kita Baik itu dijabarkan Atau Anda makan mentah-mentah Cara salat rohani Atau dimasak dulu Oleh pengkotbahnya Di mamah biak Lalu dilemparkan kembali ke Anda Pokoknya kalau itu Dari Alkitab Itu nutrisi bergisi Itu sorgawi Firman Tuhan itu Pedang bermata dua Firman Tuhan itu Diilhamkan Berguna untuk mengajar Mendidik Memperbaiki kelakuan Menegur bahkan Cara pertama yang Paling organik Allah berbicara Adalah lewat Alkitab Kedua Kedua Lewat Orang lain Tuhan bisa bicara Lewat orang lain Ya pengkotbah tadi ya Orang lain Atau bisa Kadang-kadang tiba-tiba ya Kita lagi cari jawaban sesuatu Gimana Tiba-tiba Seseorang ngomong sesuatu Kata-kata hikmat Bisa muncul Dari tempat tidak terduga Bahkan bisa ada teguran Belajarlah pekah Kalau Tuhan lagi bicara Lewat orang-orang Di sekeliling Anda Tuhan bisa bicara Lalu Tuhan juga bisa bicara Lewat pengalaman Pengalaman hidup Kita dikasih sebuah pengalaman Di balik pengalaman itu Ada message Dari Tuhan Yesus Saya sebut ini Indirect message Karena lewat pengalaman dulu Muter sekampung dulu Baru Anda mengerti Baru saya dan Anda memahami Tuhan bisa bicara Through our experiences Through our circumstances Tuhan bisa bicara Melalui keadaan kita Melalui apa yang kita Sedang hadapi Tuhan bisa berbicara Kepada kita Coba tangkap Barang siapa bertelinga Kata Wahyu Tidaklah dia mendengarkan Apa yang roh kudus Tidak katakan pada jemaat Kadang-kadang Tuhan Ala roh kudus Mau berbicara kepada kita Lewat pengalaman hidup Belajar sensitif dengan itu Tidak pernah ada sesuatu Yang kita alami itu Iseng dari Tuhan Yesus Pasti Tuhan selalu punya pesan Karena Tuhan itu penuh kebenaran Lewat Alkitab Lewat orang Manusia Selalu pilihan Tuhan pertama itu manusia Karena manusia itu jagoannya Tuhan Makhluk ciptaan paling mulia Jadi kalau sudah Alkitab Kalau orang itu gak mau baca Alkitab Mau baca Alkitab Tiba-tiba kan ada satu orang yang Ngingetin Ayo ngingetin Baca Alkitab yuk Itu pun dari Tuhan Suruh dia baca Alkitab Supaya dia dapat lebih banyak Kalau dia langsung terjun ke dalam Kolam Firmannya Tuhan gak bicara lewat orang Orang lain Udah Tuhan bicara sama orang lain Gak mempan katakan Tuhan akan bicara Pengalaman Terakhir Kalau sudah lewat Alkitab Gak mau tuh dia Udah bebal nih Gak percaya yang dikatakan oleh Bible Di konbay juga gak mempan Tuhan bicara sama orang lain Ayo bertobat Ayo bertobat Gak mau Diperingati Ya kan Diingatkan juga gak mau Tuhan akan bicara Pengalaman hidup Masih gak mau Kempat Level keempat Semoga gak ada yang kesana ya Tuhan akan bicara lewat hukuman Wek Mulai Bang Mulai dipukul sama Tuhan Anak mana Kalau anak sejati Tidak dididik sama ayahnya Saya gak ajarkan Pukulan fisik Tapi Tuhan akan memberikan Pukulan hidup Biasanya orang mempan Suruh bertobat Gak mau gak mau Sampai dia sekarat Itu pun gak tentu loh Ada juga yang gak mau Ya Tapi kebanyakan sih Biasanya menyerah Di satu titik Ketika Tuhan sudah Pukul dia Tapi biasanya gak Gak ada Tuhan itu Diam-diam mukul Makanya itu paling pinter Kalau kita paling pinter Itu yang organik dulu Sebelum kena semprot Kimia hukuman Orang yang paling pandai Secara rohani Akan denger suara Tuhan Dan dihindarkan Dari kesalahan Hanya karena Baca firman Tuhan Makanya Alkitab ini Membuat kita pinter Lebih pandai dari Profesor kita Karena diajarkan adalah Hikmat kehidupan Tuhan nomor empat Mulai pakai pukulan Bang Nah kalau gak dipukul Lebih bahaya lagi Berarti anak-anak gampang Kalau gak dipukul Itu sama dengan Ya Gini loh Tuhan gini Ya Bahasa Ibrania Terus no Terus no Kalau Tuhan sudah begitu Bahaya Itu numpuk akumulasi Di belakang Namanya di akhirat Kelima Welcome To silent night Where God Shall never speak to you Again Biasanya Jangan gini ya Tuhan itu panjang sabar ya Jangan Kita baru jatuh dalam brosa Master Philip Saya Tuhan Nggak akan bicara ke saya lagi Siapa yang bilang Setan yang bilang No 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 Tapi ada waktunya Hati Firaun menjadi keras Tuhan bicara pun Dia tidak dengar lagi Hati-hati Jangan sampai mengkristal Di taraf ini This is the point of no return Biasanya sih jarang sih Ada orang Kristen Yang sampai titik ini jarang sih Saya gak pernah lihat sih Sepanjang sejarah 27 tahun Lihat orang sampai kayak gitu Gak pernah Pasti satu titik waktu Dia berteguk lutut Namun jangan sampai gitu ya Kita jangan keraskan hati Sampai pada taraf Sudah gak bisa dengar Suara Allah lagi Tuhan bicara lewat Alkitab Sudah gak mempan Sama orang Sudah gak digubris Lewat pengalaman Bebal Gak ngerti-ngerti Lewat hukuman Tambah nantang Ujungnya Silent night And not so holy night Tuhan sudah tidak berbicara Kepada Anda dan saya lagi Bapak Ibu Saudara Bersyukur dan Kamsya-kamsyalah Kalau sekalipun kita dapat Surat Lewat perantaraan Remah-remah Remah roti firman itu Lebih berharga Daripada filosofi Dan filsafat dunia Jangan pilih-pilih Jangan jual mahal Sama firman Tuhan bisa bicara Lihat ayat itu Pun harus mengubah hatimu Ya kan Satu firman sederhana Bisa menggugah hatimu Dan membuatmu Mau maju Mau berubah Satu cerita Perumpaman Di dalam firmannya Kitab Injil Katakanlah sudah bisa membuatmu menangis Saya sampai hari ini loh Baca hari-hari Bacaan saya di kitab Matius Di Injil Matius Waktu saya baca Saya bisa nangis loh Karena saya pengkorba Sudah berapa ribu korba Yang saya korbakan Berapa juta ayat Yang saya sudah baca Kalau dihitung-hitung Diulang-ulang lagi 27 tahun Saya baca ayat yang sama Yang saya baca Berulang-ulang kali Saya masih nangis Saya minta Tuhan Kasih saya hati Yang begitu lembut Surat dengan perantaran Aja bisa menggugah Gak perlu diambil-ambili Demikian firman Tuhan Baru membuat saya goyah Jangan Amin Bapak Ibu Saudara Ya Oke Sekarang kita lanjut lagi Anda diberhati Tuhan Amin Amin Yes Ayat 4 Beginilah firman Tuhan Semesta Alam Ala Israel Kepada semua orang buangan Yang diangkut Kedalam pembuangan Dari Yerusalem ke Babel Dirikanlah rumah Untuk kamu diami Buatlah kebun Untuk kamu nikmati Dan sebagainya Kita mulai dengan yang satu Dirikanlah rumah Untuk kamu diami Nah Waktu seseorang Di dalam pembuangan Secara rohani Ketika dia jauh Dari hadirat Tuhan Atau dia tidak bisa melihat Rancangan Tuhan ke depan Dia tidak bisa melihat Rencana Allah Kedepan Bapak Ibu Saudara Selain Go Audio Kalau Anda merasa Anda tidak tahu Harus bagaimana Minimal ada beberapa hal ini Yang harus Anda komitmen Terus bangun Dalam hidup ini Yang pertama Dirikanlah Karena ini Dirikanlah rumah Untuk kamu diami Bangsa Israel ini Dibuang di Babel 70 tahun Yeremia bilang Sudahlah Gak usah Ngepak-ngepak Barang Kamu akan tinggal 70 tahun Di sana Bangsa Israel Berkata Lalu apa Apa yang harus kami lakukan Kalau kami dalam Pembuangan Haruskah kami Setiap hari Hanya berdoa Tidak berbuat apa-apa Haruskah kami Hanya mengeluh Meratapi Lalu depresi Lalu Yeremia berkata Kamu to akan 70 tahun di sana You might as well Sekalian aja Kamu dirikan rumah Untuk kamu diami Problem itu Jangan ditungguin Ditungguin Dia tidak akan pergi Berapa banyak orang Hidupnya hanya Menunggu problem Untuk meninggalkan dia Berapa banyak orang Hidupnya hanya Menanti Kapan masalah Akan pergi Ditungguin terus Jangan Terus bangun Baik gak baik Waktunya Bangun terus Apa yang harus kita Bangun Sekalipun dalam Pembuangan Sekalipun dalam Ketidakpastian Sekalipun sekarang Kita masih dalam Kegagalan Ya kan Apa yang harus kita Bangun Satu Dirikanlah rumah Bagimu Artinya Bangunlah Terus Rasa amanmu Dalam Tuhan Tulis itu Rasa aman dalam Tuhan Atau dalam perkara-perkara Yang kekal Hari ini mungkin Saya terlibat hutang Hutang saya tungguin Gitu juga gak akan Tiba-tiba lunas Sementara saya tunggu Hutang sampai lunas Dan deg-degan Tiap hari ini Mau diapain lagi Mungkin aku Diancam Mungkin saya sedang Dalam ancaman Saya Dalam masa-masa Ujian ini Entah karena salah saya Atau salah orang lain Saya harus Komitmen beberapa hal Yang Saya harus komitmen Satu Untuk tetap Membangun rasa aman Saya dalam Tuhan Banyak orang itu Tidak mau mendekat Sama Tuhan Tunggu masalahnya Kelar Baru dia nanti Akan melayani Tunggu problemanya Pergi Dia baru akan berdoa No 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 Ada gak ada masalah Terus Bangun Rasa aman Dalam perkara-perkara Yang kekal Jangan tunggu Sampai Hutangmu Lunas Jangan tunggu Sampai suamimu Bertopat Jangan tunggu Sampai Sampai orang tua Anda Bebaikan Yang muda-mudi Mungkin dari Broken home Katakan Setiap hari Setiap hari Ada piring-piring pecah Jangan tunggu Sampai kankermu Sembuh Dalam pembuangan 70 tahun Di Babylonia pun Yeremia Menginstruksikan You tetap Harus lakukan A, B, C, D 1, 2, 3, 4 ini You tetap Harus jalankan Tetap Harus bangun Sekalipun Dalam pembuangan Hidupmu Terlalu berharga Untuk disiasiakan Nunggu Kapan Problema Akan meninggalkanmu Terus Bangun Rasa aman Dalam Tuhan Terus bangun Rasa aman Anda Di dalam perkara-perkara Yang kekal Belajar dari Daud Daud itu Ngalami masalah Yang sangat-sangat Sangat Mengerikan Istri dan anak-anaknya Diculik Sama orang Demikian pula Istri dan anak-anak Daripada Bawahannya Orang-orangnya Diadulam itu Diambil oleh Orang-orang Amalek Diculik Sama mereka Pikirannya kacau Pasti Ini kejadian sungguhan Ini bukan ilustrasi Ini sejarah Peperangan Daud Dengan Amalek Disiklak Kalau Anda jadi saya Coba bayangkan Kalau kita baca Alkitab Jangan difantasize Kalau kita baca Alkitab Coba lihat Kalau itu reality Itu reality Itu kenyataan Ini betul-betul Pernah once upon a time Suatu hari Pernah benar-benar terjadi Atas kehidupan beberapa orang Bayangin Kalau keluarga Anda Orang-orang yang Anda cintai Itu diculik Di tangan penjahat Di tangan teroris Daud kejar kan Dia tanya Tuhan kan Dia mengapi-apikan diri itu Mau dilempari batu Karena seluruh Orang-orang yang dia pimpin Kepaitan Biasanya kalau orang Seperti itu Jadi blaming spiritnya Rohnya jadi menyalahkan Gara-gara kamu lah Apalah Orang kan suka kambing hitam Kalau dia frustrasi Dia tidak bisa salurkan Dia biasanya akan cari kambing hitam Lalu Daud kan Akhirnya dapat perintah Dari urim tumim Dari zaman itu Pakai cara itu Untuk mencari suara Tuhan Pergilah dia Dengan baju imam itu Dia tanya Kehendak Tuhan Tuhan berkata Go Persu Kejar Waktu dia kejar Dia tidak tahu Dia tidak tahu ke arah mana Dia no clue Tidak ada Sama sekali Semua serbat teka teki Tidak ada bocoran Ini kira-kira Di mana mereka Tempat begitu luas Gampanglah Anda berdiri di sini Kuda Anda Dengan orang-orang Anda itu Harus berlari ke kanan Atau ke kiri Depan atau belakang Timur, barat, utara Atau selatan Itu saja membingungkan Zaman itu juga Tidak ada GPS Tahu itu dia Jalan kelihatan Ada satu orang Di sana sekarat Mau mati Tetap turun Dari kuda itu dia Dikasih minum Dia tidak nunggu Sampai nemukan Istri dan anak-anaknya Dia sambil cari Tapi sambil perjalanan Sambil lewat Dan lalu Sambil lalu Seperti itu Dia lihat ada orang Yang perlu ditolong Dia tetap tolong Tidak tunggu sampai Hutangnya lunas Baru nolong orang Ya tentu Kalau nolong finansil Ya mikir-mikir Lebih baik kembalikan dulu Sama orang yang memutangi Jangan sok Kita itu sok Generous Atau murah hati Itu uang orang lain Bukan uang Anda Kalau Anda masih hutang Sama orang Itu uang Kalau Anda punya uang Itu uang orang Bukan uang Anda Tapi kan ada cara lain Selain finansil Menolong Kalau ada orang minta didoakan Anda jangan berkata Aku dulu yang didoakan Kalau ada kesempatan Mendoakan Kenapa tidak Jangan nunggu sampai Kankermu sembuh Jangan tunggu sampai Problemmu lewat Jangan tunggu sampai Suaminya berhenti selingkuh Tentunya Anda Tidak akan diundang Kalau keluarga Anda Masih berantakan Tidak akan diundang Untuk berbicara Di seminar keluarga Mengajar apa Diri sendiri Masih hancur-hancuran Tapi ada cara lain Kan menolong Yang tidak berkenaan Dengan problemmu Daud tetap turun Dari kudanya Tidak ditulis kuda sih Tapi saya yakin Mereka semua berlari Tidak mungkin Cuma berlari Di atas kaki Itu semua turun Dan dia kasih minum Siapa tahu Siapa sangka Orang yang dia kasih minum Itu adalah hamba Yang dibuang Oleh tuan-tuan Amalek Malah justru ketahuan Dapat clue-nya Dimana istri Dan anak-anak mereka Orang yang Orang dalam masalah Kayak Daud gitu Dirundung bencana Masih memperhatikan Perkara kekal Seperti menolong Orang lain Seperti mencari Tuhan Padahal mau dirajam Dilempar batu Sama pengikutnya sendiri Dia masih bisa cari Tuhan Dirikan rumahmu Toh kamu dalam Pembuangan Kata Yeremia Bangun Rasa aman Jangan lupa Jangan lupa Untuk cari Tuhan Jangan tunggu Masalah pergi Justru dalam masalah Cari Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara I want to see Jesus Face to face I want to Rasa aman Fasal Jangan lupa